Kebakaran Kebakaran ya? Kalau? Nah ini sebelah kiri SMA 20 Bandung Anak milenia genzi nyebutnya Sekolah Dilan ya Jadi di Bandung tempat wisata angka Pasti gratis Kalau sebetulnya musim-musim Indonesia Makanya kalau lagi wisata di Bandung gak bayar Saat rumah tersebut terbengkalai Kalau dulu orang Bandung lewat Rumah tersebut malam-malam di atas jam 11 Selalu bau ketang kebus Disitulah disebut rumah kentang Awam mulanya Mesinlah satu makanan bernama Kroket Demo Dipesan Kroket Demo Tiba-tiba satu menit kemudian datang Kegat Pernah ini yang saya pesan Kroket Demo Kenapa tiba-tiba langsung datang Cepat banget layanannya Sudah di-captop Bagus dong Pas dibuka Terkadeh aja aku Selamat malam semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Bandros Bandung Kroonbas ya Sesuai dengan namanya Disini kita akan berhubung kota Bandung Tapi tidak nyakitin saja Tiba-tiba Maka mengetahui ada Bahasanya di Bandung Sebelum dimulai Pengenangkan Saya dari HPI Saya sudah sendiri disini Saya bersama Pak Agus Sebagai padat kita kali ini Belum disapat dulu Pak Agusnya Halo Pak Agus Halo Kepat jalannya Agustusan Agustusan Oke Ngapain di Bandros ini Kita akan mengupas Empat poin dari kota Bandung Ketama sejarahnya Kedua kulinernya Terutama pusat beranja Terakhir mistisnya Mereka ngomongin Soal sejarah Jalan Braga itu kan Sepanjang jalannya itu Kan banyak sekali Bangunan-bangunan Cagar budaya ya Nah itu tuh Memang dari dulu Sudah dibuntung Untuk tempat bisnis sebenarnya Jadi Bisnis pertama kan Orang-orang Belanda Di kota Bandung Itu adalah jalan raga Dan mulai kenarnya Tahun 1910-an Ya Nah untuk kuliner Saya punya rekomendasi disini Selanjutnya disini Ada orang dari Luar kota Bandung Ada? Ada Dari mana Pak? Dari Jakarta Dari Jakarta Dari Jakarta Sama Jakarta Ada lagi? Semarang Semarang Jakarta ada lagi? Dari mana de? Malaysia Wow Berapa orang dari Malaysia? Satu Kuliner di sebelah kiri kita Selama ini orang-orang Luar kota Bandung Tahu Cuan Ki Dimana? Serayu Itu operatif Kita punya Cuan Ki yang enak juga disini Yang hadir di malam hari Dari maghrib ya Jam 6 sore Hingga jam 1 malam Boleh dicoba Cuan Ki itu semacam bakso Untuk yang belum tahu Cuan Ki kepanjangan Cari uang jalan kaki Itu Cuan Ki Ya kepanjangannya itu Cari uang jalan kaki Gitu Itu belum Belum ramai jam segini itu Ramainya jam berapa? Jam 10 Mulai ramai jam 10 Jam 11 Sekarang itu mulai Banyak ya Kalong-kalong di Batu Mulai Ya Kita punya kalong-kalong Kalong itu ke lawan Mulai banyak Anak-anak muda yang keluar Yang ngalong Misalnya Oke Patokannya Berada di belakang Gereja Protestan pertama di Bandung Nah ini Gereja Protestan pertama di Bandung Namanya Betkal 1921 Kaitannya dengan apa? Ini Taman Kolei Kota Bandung Taman Kolei Kota adalah Taman terdua di Bandung Dari tahun 1885 Disebutnya Alun-alun Yang namanya alun-alun di Kota Bandung Atau Square Itu pasti ada 4 pusat Pertama Tempat dimana Tadi ada Gereja Kedua tempat Berkumpul Itu Taman Ketiga tempat Pernagangan Yaitu Jalan Braga Ini Pemerintahannya Yaitu Kantor Wali Kota Bandung Meirnya disini Yang ini Gudang Kopi Karena salah satu komoditas yang kenal Bandung adalah Kopi Nah biji-biji kopi Arabika yang sudah panen Tidak langsung dikonsumsi Karena rasanya asam Dibiamkan 8 tahun Dari sini tempat penurunan Ya Sebelah kiri Ada Masjid Al-Ukhwah Tahun 1901 Disebut Logi Sinien Logi Sinien itu Church of Satan Dulunya Keja Setan Itu tuh Pusat Pemuja Setan dulunya Logi Sinien itu Di tahun 1901 Kenapa ada Ajaran tersebut Kota Bandung adalah Kota pertama di Indonesia Yang ada Pemuja Setan Kok bisa 1890 Kota Bandung Banyak orang-orang Belanda Tinggal disini Segmentasi Ajaran Pemuja Setan Adalah orang Belanda Makanya disebaruasanya Semua orang siapa Orang Rusia Namanya Helena Petrovska Blapatsky Karena disini Banyak orang-orang Belanda Yang tinggal Akhirnya Ini salah satu Kesempatan kemas Akhirnya Disebaruaskan Ajaran tersebut Bikinlah tempat ibadah disitu Logi Sinien Setelah dibuat Logi Sinien Eh berkembang pesat Ke arah timur Disebarkan Bikinlah logi baru Namanya logi Hermes 1908 Orang Belanda Nyebutnya logi Hermes Tapi kita Orang Bandung Nyebutnya rumah kentang Ya nanti kita akan Lewat rumah kentang Jadi rumah kentang itu Salah satu fenomena Di Indonesia ya Kalau kita Kelihat Atau Mencium Bau kentang rebus Yang artinya ada Hantu Itulah Makanya kenapa Hantu Eh sorry Rumah kentang itu Selalu disebut rumah hantu Karena memang kita lah Salah satu Efeknya Tapi orang Belanda Itu bukan rumah hantu Itu rumah yang Dijadikan tepat ibadah sesat Itu yang dianggap Seorang orang-orang Belanda Dan Ada yang menang Nah ini kalau sebelah diri Lurus terus Itu nyampe-nyampe Jalan Dago Dago itu dataran Yang cukup Tinggi 1000 meter Di atas permukaan laut Itu tempat tinggalnya Orang-orang Belanda dulu Tempat tinggal pertama Ya Kawasan kedua Selain Dago Cium Buleit 650 meter Di atas permukaan laut Mau kesana Tapi ngomongnya susah Akhirnya apa yang terkenal Punculut Apa kebanyakan Punculut Puncak Cium Buleit Itu singkat kan Bandung itu nama daerah Disingkat-singkat Kircon Kiara Conong Paskal Basir Kaliki Suci Surapati Cicageng Tadi ya Punculut Puncak Cium Buleit Jadi itu banyak sekali Disingkat-singkat Karena untuk mempermudah Orang-orang luar kota Bandung Jika ingin masuk Kawasan kota Bandung Tapi panjang-panjang Namanya Akhirnya disingkat Ketiga Cium Plus Kempat Cipaganti Nah makanya ini Sebelah kiri kita Ini istana Belanda Yang bernama Yang bernama Paliris Van De Lecher Ya Paliris Van De Lecher Istana yang diagung-agung Eh kenapa ini diagung-agungkan Banyak jenderal-jenderal Yang menyerah disini Sehingga orang-orang luarna Percaya Kalau Ini harus dibuat Sebuah persembahan Bikinlah patung Namanya patung Pastul verbra Eh ternyata patung ini Salah satu Misnisnya Bandung Kenapa? Bisa gerak Nanti patungnya ada Di dalam Taman Kertua Ketiga Di sebelah kanan Patung tersebut Bisa gerak Sejak tahun 2000-an Ya Geraknya kayak gimana Bisa nolai kanan-kiri Lagi megang bibel Sebelah kiri Tiba-tiba Pindah ke kanan Kadang-kadang dijatuhin Nah ini patungnya Nah ini Ya Lagi megang bibel Sebelah kiri Kadang-kadang Pindah ke kanan Kadang-kadang Dijakuhin Iya pegel soalnya Kadang-kadang lutuk Enggak Tapi kalau Nolai kanan-kiri Itu memang benar Jadi banyak orang Percaya seperti itu Karena orang Bandung Banyak tahayul Jadi percaya yang gak-gak Percaya yang memang Arah-rahrah mistis Itu lagi ngehits Waktu jaman Rumah ambulannya Hantu ambulan Terus Oh di Belanda Nensi SMA 5 SMA 3 Nanti kita akan lewat juga Sekolah tersebut Ya Terus rumah gurita Yang ada di Pasteur Jadi Sekaranya Ya Oke Nanti di seberang Taman Maluku Ada gor terutuah di Bandung Namanya Gor Sapa Rua Gor Sapa Rua ini Gor yang sangat Bermanfaat Bagi tentara Belanda Karena pernah menjadikan lapangan Karena pernah jadikan lapangan Baris-baris Baris tersebut Belanda Tapi sekarang Gor Sapa Rua Tidak bermanfaat bagi Orang Bandung Kenapa? Karena Kalau jogging di Gor Sapa Rua Itu gagal diet Ya sudah bisa lihat kita Ini tuh bukan malam aja Tapi pagi-pagi juga kayak gini Bayangkan kita lagi jogging Bau sebelah Lebih basah di Insang Yang niatnya 5 km Jadi 0,5 Karena di Strava ada belokan ke kanan Oh ya cuma tukang sebelah Satu buku itu terjadi Kita tuh orang Bandung Sudah bisa mengklaim Punya temen orang Belanda Tapi kayak orang Bandung Suka olahraga Tapi nah anak duduk-duduk terus Oh itu mah gagal Oh bisa paru Itu sudah bisa mengklaim Nah itu adanya di sana Ya Ini banyak sekali di sini tuh Tapi kalau Sabu ga itu enggak Nah Sabu ga itu memang cocoknya untuk Atlet-atletus Nah kita masuk jalan Riau Itu di depan ada Wisma Siliwangi 1 Nah itu campur rumah idaman Orang Bandung Kenapa? Karena punya halaman depan Halaman belakang dan rumahnya itu ideal banget Ya ga terlalu besar Ga terlalu kecil gitu Enak banget Ini kalau Wisma Siliwangi 1 itu Sudah renovasi gaya Jawa Tapi kalau secara luasnya Emang seperti ini Luas tanahnya Luas bangunannya Emang seperti ini Ya ini contoh Rangkanya Rumah-rumah Belanda di Jalan Riau Kenapa sebesar ini Jalan Riau Cluster paling atas rumah dinas militer Belanda Paling bagus tuh disini Makanya rata-rata sekarang udah jadi apa Restoran Bakhtowi Outlet Restoran tuh yang lagi nge-hits Yang lagi viral ya Berapa bulan yang lalu Sampai sekarang Namanya Laloba ada di sebelah kanan Laloba tuh kenapa Restorannya nge-hits Dia pitch friendly Soalnya Jadi cocok untuk anak-anak juga Karena dia punya play town Di dalamnya Ya Boleh dicoba Disini juga ada masakan Sunda Ya Karena kita lagi di Bandung Masih identik dengan masakan-masakan Sunda Disini ada Orang Malaysia bisa coba disini ya Nah enak-enak Sedapnya Sedapnya yang lain Ya Si Ipin Disitu Itu bisa dicoba ya Nah kalau belanja kemana Kesini Heritage Kita punya rumah muda Kita juga punya heritage Kalau kita lihat Tampak depan heritage Itu ada pilar-pilar Seperti Kwe Lekartenon Yang ada di Yunani Kenapa? Karena bangunan ini Bangunan Sartabudaya Golongan Nah Dulunya gedung serbaguna Bagi militer-militer Belanda Jadi kalau ada acara Militer Belanda Diselenggerakan di kota Bandung Itu pasti diselenggerakan Di bangunan pusat Karena Bandung Pernah menjadi pusat pertahanan India Belanda Sekaligus Bandung Pernah menjadi pusat Pemerintahan India Belanda Secara sementara Jadi awalnya di Jakarta Pindah ke Bandung Makanya di Bandung Dibangun kantor-kantor pusat Disini Salah satunya adalah Hoper teman Bedriven Saat orang Bandung Mendengar Kata tersebut Kesulitan ngomongnya Gimana ngomongnya Ini apa yang mereka lakukan Melihat Isi bangunannya Apakah pernah satenya ada di atas Ini atas satenya di belakang Satenya jantung ya Kuliner yang Ada di belakang ya Ngantrinya panjang Tapi sekarang panjang enggak Di Bandung itu Kalau ngantri panjang Ada tiga hal Penasaran Mulakan di situ Gampangnya Di mana-mana Seperti itu kan Bandung itu banyak Seperti itu Jadi awalnya Penasaran Oke ini Satenya jantung ya Udah Karena kalau ngomongin Satenya jantung kan Tidak semua suka Ya Kadang-kadang Ada yang Ada yang ngerasa Enak gitu ya Kadang kayak makan Wahyu Nah ini gedung sate Nah ini Tampak belakang gedung sate Gak ini lagi ada Caranya tampak depannya Jadi kita gak bisa lewat Karena ada Dulu Sumpang lagi manggung Ada UMKM Nah ini ada buletan tuh Di gedung sate Itu punya filosofi Satenya di atas Jadi buletannya itu Punya filosofi Apa itu buletannya Jambu air Karena Bandung memiliki Tanah yang subur Jumlahnya ada 6 Karena biaya kebangunannya 6 juta holden Sekarang dengan 48 miliar rupiah Dan gedung sate ini Dibangun tahun 1920 Hingga 1924 Dan menjadi bangunan pertama Di Indonesia Yang punya basement Atau ruang bawah tanah Jadi kita sudah mengenal Yang namanya basement Dimana Ada di sebelah timur Dari gedung sate Jadi apa sekarang Museum Posi Indonesia Kalau misalnya kita masuk Museum Posi Indonesia Itu di belakang 19 orang Karena anak kecil sama sempit Tiketnya gratis Ya soalnya angka Jadi di Bandung Tempat wisata angka Pasti gratis Kalau satunya Museum Posi Indonesia Makanya kalau lagi Wisata di Bandung Gak bayar Itu laki-laki Kurang cari yang bayar Demi keselamatan Ini salah satu alert ya Mengingatkan Contohnya kampung gajaran Itu gratisnya Dalam tubuh Kamu serbuka Itu Untung ini bayar ya Ini bayar 20 ribu Alhamdulillah ya Aman Aman Nah Nanti kita masuk Jalan Sitaru Ada apa di Jalan Sitaru Markas Tentara Belanda Terbesar Sekarang sedang menjadi Sebuah sekolah SMA N20 Bandung Jadi siklusnya seperti apa Dari Markas Tentara Belanda Jadi tempat penyakapan Tentara Belanda Dan Tentara Jepang Ya tempat pembantaian juga Ada disitu SPG2 SEGA Dan sekarang dikenal dengan SMA N20 Bandung Ya Aduh siapa Kacau Emang dua jalur kan Dua jalur Dua jalur Dan banyak panggil Ya Jadi Nanti kita masuk Jalan Sitaru Sudah mulai kaget Bahkan SMA N20 Bandung Itu disebut Sekolah Terfavorit di Bandung Ya Kenapa terfavorit Karena pas keluar Sekolah Sudah banyak Kuliner di sekitarnya Karena Bandung itu Kalau ngomongin kuliner Itu tidak pernah lepas Selalu ada Setiap sudut ini Jadi jangan khawatir Kalau di Bandung Kelaperan Gampang Setiap sudut itu Banyak kuliner-kuliner Di sini Yang harganya Murah meriah Ya Jadi di Bandung juga Sebenarnya Gak di Bandung aja Tapi di kota-kota lain juga Seperti ini Jadi kalau misalnya Mau jajan Jangan Beli di event-event Contohnya Jalan Beraga Itu mana Itu di Masuk ke Beraga Sitiwak Itu kan ada tuh Kan Nah itu Berapa itu 32 Kan 32 Ya Kenapa ibu Ya emang Setiap Usaha pasti punya nama Ya Masih punya nama Ini juga punya nama Satra Asing-asing punya nama Ya Di sini banyak tuh Masih Kok bisa Ielen Ampot Nah Tuh Makanya banyak di sini Ya Tuh yang Pacaran Ya Banggeng ya Nah ini Sebelah kiri SMA 20 Bandung Anak milenia Genzi Nyebutnya Sekolah Dilan Nah Bukan 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 sekolah Dilan Nah Ibu pernah Dilan Kena lihat Dilan sekolah Kena gak Saya melihatnya Tauan Ini Tepat Datang pas Dilan Dilan tuh gak pernah sekolah Ya Dan sekolah Aslinya bukan Dilan juga Ya Oke Kalau punya uang banyak Bisa ke sebelah kiri Ketempayan Tapi kalau misalnya Jumpscare Melihat menunya Bisa ke kanan Cuanti Sambal Heco Ya Kita bisa lihat Banyak kuliner-kuliner Di sini Enak-enak Makanya Sambal 20 Sekolah Empat kulit Keluar-keluar Banyak kuliner Kita masuk Jalan Lombok Nanti Di Jalan Lombok Ada apa Kang Kalau di Bandung Jalan Lombok Diambil dari nama daerah Di Lombok Ya Tapi dulunya Tempat pembuangan mayat Karena dulu Kaitannya dengan Sambal 20 Bandung Sambal 20 Bandung Itu zaman Jepang Itu jadi tempat Pembantaian Tentara Belanda Tentara Jepang Jadi banyak Menghasilkan mayat-mayat Diangkut mayatnya Itu ke sini Buanglah di Jalan Lombok Karena dulu Jalan Lombok Kanan-kiri Banyak sungai yang kecil Ya Tidak juga kecil Tidak juga besar Tapi cukup Untuk membuang mayat Buang di situ Dan dijadikan Sebagai tempat Pembantaian juga Untuk orang-orang Sipil Belanda Itulah Jalan Lombok Makanya Banyak orang-orang Sambal 20 Menurut Bandung Adalah sekolah Yang cukup angker Memang Karena pernah Dijadikan Sebagai tempat Pembantaian Nah tapi Kalau kita Kondisi sekarang Jalan Lombok Kurang ramai Dari pagi sampai malam Di sini ramai terus Pagi ada apa Kopi saring Sinar pagi Di sebelah kiri Itu ada tenda merah Bukannya jam 7 Sampai jam 12 siang Kalau Kalah sedikit Rantrinya panjang Bisa sampai ke dalam Paso Sultan Jadi nge-letter L gitu Panjang banget Lebih dari 50 meter Pokoknya kayak Kayak Nanti boneka laban Ya ibarat Gimana Malam di sini ada apa Tempat Kopi Di sebelah kiri Namanya Tusens Tempat kopi Anak-anak Komo 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 Kami Sekarang Orang Bandung Kalau kopi Apa yang dicari Tempat Bukan kopi Sedis Yang dicari itu tempatnya Kopinya biasa aja Yang penting tempatnya enak WF-nya kencang Tusens Ya Kopinya masih Ya So Karena kita masih punya tempat-tempat kopi yang enak Kembakaran 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 ya Kalau Suka Suka Kembakaran Barusan kayaknya Ya Antara ini ya Oh kayaknya sate Sate Ya Kayaknya sate Nah ini masih berada di jalan Lombok Disini itu siang ke sore Yang paling the best adalah Basso Yang paling enak disini Sebelah kanan namanya Lomi Bakir Lombok Bukannya jam setengah 10 Sampai jam 6 sore Patokannya ini nih Ini Pakir Motor Disini itu nanti akan ada Gerobak Enak banget Dulu letaknya disini Tapi pindah gara-gara disini banyak konflik suami istri Kok bisa Karena suaminya ngebasso disini malah nyebrang Ya Karena ada MSGlo Sebenarnya orang Bandung Tidak perlu menggunakan MSGlo Mereka Kalau mau Blowing Mereka itu punya caranya sendiri Dengan cara ngebasso pedesnya banyaknya Ya Itu akan blowing Secara otomatis Ah Kesangan Hinyai ya Hinyai Nah ini kita masuk jalan Aceh Nah disini Letak rumah kentang ya Jadi Awal mula Kenapa disebut rumah kentang Nanti di depannya rumah kentang Awal disebut rumah kentang itu Rumah itu dibangun tahun 1908 Namanya Loji Air Pace Dibangun oleh sekumpulan orang Perancis Yang dijadikan sebagai tempat pemujia setan juga Tapi hanya di malam hari saja Dari pagi sampai sore jadi tempat masak Intinya adalah Intinya adalah orang Belanda tidak boleh tahu Pernah ada kegiatan ilegal pemujia setan di rumah ini Jadi Tahunya apa Tempat masak Atau dapur umum Ternyata Berkembang Pernah free mansion juga disana Free mansion illuminati itu pernah di rumah kentang Sampai tahun 90an Masih 90an ketahuan Diusir Dibubarkan Akhirnya apa Rumah kentang terbengkalai Saat rumah tersebut terbengkalai Kalau dulu orang Bandung lewat rumah tersebut malam-malam di atas jam 11 Selalu bau ketang rebus Disitulah disebut rumah kentang Awal mula ini Jadi kita yang nyebut Kenapa itu disebut rumah kentang Jadi Kenapa bau ketang rebus Makanya kita yang nyebut rumah kentang Kenapa minta seorang Bandung kalau bau ketang rebus artinya adalah hantu laki-laki Jadi keberadaan itu laki-laki Eksistensi itu laki-laki Itu artinya bau ketang rebus Bisa diubah Jadi Mustafa Gak bisa Gak bisa Ya sama goreng kentang gak bisa ya Dari bau ketang rebus Ini rumah kentang sebelah kanan ya Jadi Bukan rumah hantu atau close house Jadi bener-bener rumah yang dijadikan tempat pasang Ini kaitannya dengan ini Sebelah kanan yang ada Yang baja Ini namanya kodiklat Zaman Belanda Yarbers Yarbers itu pameran tahunan Kalau di Jakarta PRG Semacam PRG Tapi kalau di Yarbers itu selalu datang tamu-tamu peting yang harus disiapkan di nangai spesial Masaklah di rumah kentang Nah tinggalnya beranggir Nah itu yang laki-laki Kalau perempuan biasanya bawa apa? Melati Gimana yang sering bau melati? Ada di Bandung Banyak disini Tadi lupa aja kita lewat Taman Maluku Itu sering bau melati Kenapa taman Maluku sering bau melati? Gak usah ditanya Pokoknya tinggi-tinggi Melihat ke atas Oh iya iya Ada miskun Orang-orang sudah berpikiran seperti itu Apakah benar ada kuncil anak? Ternyata Laki berjulang lunak Itu banyak kentang Yang Gusbu banyak kentang di Taman Maluku Karena dulu hitung-tinggi Ini tuh Obat gusbunya disana Karena dikelilingi oleh semak-semak dan ada panggir-panggir Semenjak ada syretron azab di Indonesia Kentang ilang Taman Maluku Kenapa? Obat Pindah ke Taman Musik Tadatah mereka melakukan ekspansi Ke Taman Musik Jangan salah Bandung itu kayak bangkok Kita inspirasinya adalah bangkok Di Bandung banyak kebangkai Pencong di Laskah Ikan Di Jalan Sumbawa Atau di Taman Musik Makanya nanti jam 11 malam itu Bakal rame Taman Musik Pencong-pencong Sambil makan sate padang Karena the best sate padang di Bandung Ada di Taman Musik Sambil makan sate padang di Bandung Tapi kalau misalnya ngomongin Taman Musik Itu sebenarnya Taman yang sangat Apa ya Taman yang sangat kemanfaat Karena Bandung itu juga kan dikenal dengan Seni musik yang sangat kuat sekali Ya Banyak sekali musisi-musisi yang memang dari Kota Bandung juga ya Gitu Nah nanti posisi Taman Musik itu berada di sebelah SMA 5 SMA 3 Ya sekolah terbaik Terfavorit Dan pernah dijadikan tempat syuting film bangku kosong Tahun 2005 Jadi pernah ada nomor di Belanda bernama Nensi Pasaran nomornya Indonesia Kadiris nomor orang tuanya loncat Makanya ada beberapa jendela yang terbuka di SMA tersebut Nanti kita akan cross-check apakah benar SMA tersebut banyak jendela yang terbuka Kita saksikan nanti ya Nah ini Taman Musik sebelah kiri Makanya kalau si Bencong sembunyi itu tinggal di Diam aja di sholat-sholat angka Ya Nah ini SMA 5 SMA 3 apakah benar ada jendela yang terbuka? Ada kan? Tuh Ada ya? Tuh Iya Karena lagi ada acara Bukan Bukan karena panas Makanya jendela yang terbuka Tidak ada ac Tidak Jadi itu kelihatan tidak ada jendela Yang terbukanya itu Jenela kayunya saja Bukan jendela kacanya Tidak Itu tuh Tuh Sisanya itu jendela kayu kacanya dibuka Tapi kalau itu jendela kacanya tidak dibuka Jadi itu yang dipercayakan Intensi itu bundirinya disana Ya Tuh Sisanya itu kebuka Karena Lagi ada acara Ya Nah Tapi kalau orang Bandung sendiri Mereka gak peduli Dengan sekolah ini yang banyak hantublan atau enggak Yang penting gue sekolah Gue biarkan sekolah Dulus Sukses itu aja Itu yang dipercayakan oleh orang-orang Mereka gak berkata Ah biarin banyak hantublan Nanti gue sekolah disini Fokus Itu masalah lulusan mereka Nah itu yang dipercayakan oleh orang Bandung Saya akan jelaskan sekolah tersebut nanti ya Kita lihat dulu sebelah kanan Disini ada taman ketua kelima Namanya Insulin Apart Disebut juga taman Lalu Lintas Taman aslinya adalah Taman adik Irma Suriyani Nasution Karena yang meresemikan taman ini adalah Bapak Jendral Abdul Halis Nasution Untuk mengenang putrinya yang ditemak mati saat Is2 Gen30 SPK Ya Jadi taman Lalu Lintas ini adalah taman untuk anak-anak Ya isinya itu-itu Ya kenapa Di Bandung taman aslinya isinya anak-anak kebalik Eh udah unsur basen Tapi yang jelas ini jaman Belanda dijadikan sebagai lapangan tembak tentara Belanda Dan sangat bermanfaat bagi militer Belanda Yang namanya militer pasti Ada sekolah-sekolah yang dibangun Contohnya tadi SMA 5 SMA 3 Itu sekolah terbaik terfakolik Kok bisa Itu dibangun tahun 1916 Nama sekolahnya HBS Kepanjangannya Kata kuncinya Belger itu artinya Sipil Sipil di sini mengajuk orang di bumi Intinya orang Indonesia sudah bisa sekolah di sana nyongkuh sama orang Belanda Tapi persyaratannya satu Kalau mau sekolah di sana lihat dari Status keluarganya Dia orang kaya bukan Dia keturunan menak bukan Dia keturunan bangsa Allah Itu ada di situ Sekarang orang Cimahi keturunan raja Mau sekolah di SMA 5 SMA 3 Bisa udah gak boleh Lihatnya bukan kecamatan lagi Eh bukan Apa keturunan lagi Sudah kecamatan kan Karena kita ada zonasi Apakah zonasi tes lu bisa dipecahkan? Gampang Gimana caranya? Z-nya ganti jadi deh Donas Ya 20 juta Bismu sangking Ini contoh Kenapa Bismu sangking? Ya Kasus ya Udah lah ya Gak tau beliaunya dimana juga Kita ngomongin Seolah sekolah Itu pasti dibangunnya di kawasan Utara-utara kota Bandung Ternyata tadi SMA 5 SMA 2 Oke Nanti kita Lihat juga ya Tadi kita melintasi belakang Balai kota juga Balai kota itu punya Kolam renang Gatis Yang meskipun cuma setengah petis Ya ini ada di sebelah kanan Jadi uang untuk anak-anak Yang masih punya todel Nah besok pagi sampai sore Disini kita punya kolam renang gratis Yang bikin happy Kolam tua pastinya Karena gak usah melualin uang Boleh dicoba silahkan besok Ya Jangan lupa bawa beraksa di sil Ya Kalau adil ya itu pasti Karena yang gratis itu harus ada risiko Yang muncul tanpa merah Sebelah kiri Ada Yang namanya Santa Angela Ini sekolah Belanda juga Khusus perempuan loh Karena kalau khusus laki-laki Namanya sekolah loisius Di Trunojoyo ya Nah sekolah paling terbagus Ada disini Namanya Quack School Nah ini nih sebelah kiri Quack School Sekarang jadi Forestades Bandung Sekolah keturunan Raja Udah beres Dijemput sama orang-orangnya Ngapain Cuci mata yuk Kelanja Jangan beraga Ngapain Jalan hati Gak naik mobil Enggak Gak boleh Makanya kenapa Jalan beraga sekarang ditutup Karena tidak boleh Jalan lalu Tendara bermotor Khususus kejalan hati Oh itu tujuan utamanya Enggak Tujuan utamanya Enggak Tujuan utamanya Jadi beraga itu Itu dari kata Ngaparaga Artinya beradu gaya Atau memamerkan gaya Sepanjang jalan beraga Orang-orang mana Catwalk Fashion Show Sekarang masih ada Jalan beraga yang beradu gaya Panyak Ngapain Foto-foto Itu namanya Ngadu gaya Tapi Apakah seperti itu Enggak Dulu itu seperti Catwalk Fashion Show Cita Yang Kayak gitu Belak-belak Tapi kalau jalan beraga Sepanjang jalan beraga panjang Kenapa bisa seperti itu Kita punya toko bagi Terkenal Yang bernama Obong Marse Yang berpusat di Palis Apapun yang berasal dari Palis Berlain nilai mewah Makanya tokoh-tokoh di jalan beraga Menjual barang-barang dari Palis Disitulah Bandung Di jual lagi Palis Vanjava Jadi jantungnya Palis Vanjava itu Jalan beraga Masih ada obong marse Sudah ada sejak tahun 1923 Bernama Maison Bokharayan Dicari Gak ada Maison Bokharayan Kemana kan Eh ganti nama jadi Beraga Permain Kenapa ganti nama jadi Beraga Permain Karena dulu ada kasus Orang Indonesia Masuk Maison Bokharayan Duduk baca menu Kaget Langsung garuk-garuk Kepala Ada yang istighfar Kenapa jam sekarang lagi Ngelihat menunya Karena mahal Ternyata karena menunya Pakai bahasa Perancis Ustak Bajin Gimana ngomongnya Susah Eh ini merita Apa yang harus dilakukan Tetap mesen Karena kalau ngemesen malu Mesenlah satu makanan Bernama Kroket Demua Dipesen Kroket Demua Tiba-tiba satu menit Kemudian datang Kaget Pernah ini yang saya pesen Kroket Demua Kenapa tiba-tiba Langsung datang Cepet banget layanannya Sudah di Bagus pokoknya Terus dibuka Perkadeh lagi aku Dulu orang Prancis Sebut perkadeh apa? Kroket Makanya Van Bokharayan Itu mengganti nama menunya Semua menggunakan Bahasa Belanda Kroket Demua Ganti apa? Frikadel Makanya kita nyebut Perkadeh Jadi perkadeh Bahasa Belanda Sebenarnya Jangan salah kita punya 10.000 kata Indonesia Serapan dari Bahasa Belanda Kita punya Kita punya wortel Kita punya handuk Koper Tolat Rekening Roboden Aspak Ya WC Apa? Kompel Kulkas Ya Itu bahasa-bahasa Belanda Geropak Itu bahasa Belanda Orang Belanda Nibunya Geropak Bukan Nibunya Gotepak Susah kan? Itu Ada emang Bawak Kutepak Kutepak Susah Jadi Itu Salah satu Ya Tapi Kalau mau Ke Braga Permai Silahkan Itu salah satu Restoran Yang cukup Jamsday Sangat tinggi Sekali Tapi Dia memiliki Eskim Belanda Yang enak Harganya Murah 20.000an Mulai dari 20.000 Silahkan Dicoba Karena kita Punya Eskim Belanda Ada tiga Yang terkenal Pertama Rasa Di jalan Tamblong Kedua Braga Permai Ketiga Sumber Hidangan Tapi Kalau saat ini Kalau mau Coba Eskim Belanda Dua saja Braga Permai Dan Rasa Kalau rasa Itu harus Jalan kaki Di jalan Tambom Dia Eskimnya Harganya 60.000an Kalau Rasa Makanya Kalau dibandingkan Dengan AIC Ini Kira-kira Beda AIC itu 2.000an Eskim Bekasi Karena Pemiliknya Di sana Tapi Kalau misalnya Mesong Bokera 20.000an Itu bisa Dicoba Tapi Saya yakin Belinya Malah Keseberang Kenapa Karena Seberang Braga Permai Ada Kandina Kandina Itu Eskrimnya Enak Juga Dia Banyak Kalian Rasa Sebenarnya Ya Kalian Rasanya Di Kandina Di Kandina Itu Banyak Eskrim Eskrim Sudah Tidak Hanya Eskrim Saja Tapi Ada Kukis Juga Apalagi Kukis Tengah Tengah Ada Eskrim Diabetes Jadi Silahkan Kalau Pengen Nyobain Eskrim Itu Salah Satunya Kita Sudah Sampai Saya Ucapkan Terima Terima Sampai Untuk Ya Kenapa Itu Keselatan Bu Keselatan Ya Dan Kondisinya Bantir Karena Bandung Lautan Api Itu Daya Polot Jadi Kita Tidak Masuk Kesana Itu Sudah Masuk Kawasan Kebupaten Bandung Tapi Sebenarnya Kalau Ngomongin Bandung Lautan Api Artinya Adalah Kondisi Selatan Kota Bandung Dibakar Amis Itulah Kenapa Disebut Bandung Lautan Api Karena Tujuan Utamanya Bandung Selatan Saja Karena Tujuannya Itu Untuk Menghindari Belanda Mengambil Kota Bandung Sepenuhnya Makanya Dibakar Semuanya Di situ Rakti Jadi Bandung Kota Itu Oke Kita Sudah Sampai Terima kasih Untuk Ibu Bapak Kamu Tete Ada Sekalian Sudah Berkening Bersama Saya Kang Fajar Dan Bagus Mohon Maaf Sampai jumpa lagi Selamat Malam Semuanya Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh